Fanny ternyata jadi pilihan berikutnya Oke, Fanny yang menjadi pilihan berikutnya Hmm, baik Fanny yang udah mulai ditutup Gak boleh adanya Fanny di area Land of Down So, kita akan lihat untunya Masuk ke fase pik selanjutnya dari temen-temen Evoslings, Nipin Evoslings, ya Goldniner sih Popol Koper di The Band One One di The Band, masih ada Brody Masih ada Clean juga, ataupun Cloud Kalau ngomongin TNS-nya Tapi kita gak tau nih, Pika pengennya menggunakan apa Karena marksmen sebenernya luas banget ya Kalau mengambil hero-hero lain juga kayaknya sebenernya gak jadi masalah Waduh Gak liat nih temennya ya Tapi Brody kayaknya enak sih Brody Ah iya Brody enak sih Buat Evoslings, tapi Pika bakal... ya Brody ya, Pin ya Akhirnya ya, tidak terkocek ya Mantap, Nipin, udah gak ente ya Udah mulai mendalami peran nih kayaknya ya Dari... Aku udah mulai Tebak-tebakan, udah menyatu Udah menyatu Udah menyatu dengan Land of Dawn aku Menjadi tanahnya Nah ini dia, dari GKB Basrink Dua pilihan terakhir mereka Balik lagi ya, Julen ini Kayaknya krembesan bakal ada di area jungler So, Roamer kah? Dan juga berarti Goldlane ya? Mereka sama-sama masih mengadu Goldlane sebenernya Ngadu Goldlane iya sih Ngadu Goldlane Kita akan lihat dia Ini Sopan Santun telah hilang di kolom komentar nih Apakah Clint nih yang bakal dipanggil Untuk menyelesaikan Sopan Santun dalam komentar ini Untuk Cincau Dan yah, bener aja Clint yang akan menyelesaikan Sopan... Mengembalikan Sopan Santun yang telah hilang gitu GFXCP ya? Iya Udah mulai bisa membaca nih Ketika dari GKB Karena kolom komentarnya udah hilang Sopan Santunnya nih ya Iya Banyak banget provokasi yang terjadi Clint emang harus mengembalikan Sopan Santun tersebut So, kita akan lihat tentunya Dari sisi Clint dan juga Ruby Untuk stopper dari hero-hero Evo Slings Hmm... Yes Meskipun ya beberapa hero yang dibawa oleh GKB Ini besar kemungkinan nih Untuk bisa dikuasai oleh Paulina Tapi ya jadi masalah yang terlalu besar Kalau misalnya mereka bisa memainkan hero-hero dengan begitu baik Jungling Yang menjadi Jungler Berada di tangan seorang Karamel Apakah hero-hero pelan ini bisa membawa mereka ke dalam penangan Ataupun dari GKB juga Dengan hero-hero yang bisa dibilang Sama-sama punya hero tier S kali ini Julian Di sisi Jungler Yah... Wah... Menarik nih Untuk kita lihat Blues Derby's kita Di match yang terakhir Game yang terakhir juga So... Akan seperti apa visualisasi Dari 10 hero tersebut di Harry Lining Face Kita akan intip tentunya Tapi ini ya tim head to head Yang bisa kalian lihat juga Dari game kita yang kedua Kalian boleh banget untuk berikan dukungan Balik lagi Tutup komentar-komentar provokasi di kolom komentar Dengan komentar yang positif Dengan emot lob biru Atau hashtag EFOS Roar Untuk EFOS dan hashtag GMPX Tipecah Ini kenapa tersebut selesai Tiba-tiba gitu kan Dan ini ya Kita akan masukin dalam game terakhir Karena... Kalau kalian melihat di bagian bawah Udah ada Lita langsung aja Lita Jasa teman labar Setiap saat Pagi siang sore malam Semuanya ada Seperti usaha dilakukan oleh geng kapak Dan juga EFOS link yang selalu ada Karena ini bakal jadi game menentukan Advantage seperti apa Yang akan mereka amatkan Di babak lay off Ya... Dan di bawah Kalian juga bisa lihat tentunya Ada MPL Celebration Hashtag kalian bisa Semarakan juga Dan jangan lupa untuk follow Semua sosial media MPL Dimulai buang Oke So... Back to the line of down Kita udah melihat juga Persebaran masing-masing geng Di masing-masing landing phase Dua-duanya Kedua belas yang luar juga Berkutat terhadap jungle patternnya Violet berasing amannya Karena gold buff yang ada di area Top lane Di sisi lain Sky berkutat karena kursanya Dari Link Atau Karamel juga Mengarah ke area Purple buff ya Kita bisa lihat Lippy dan Tal Udah mulai duet Mengganggu Pergerakan dari Skydon Run Wolfing yang udah dibuka Lippy bermain agresif Untuk mempoking FP Dari Mei Coba untuk mulai menutup Minder serangan diberikan Mingat damage yang diberikan Lippy udah terlalu sakit Di menit kita yang pertama Iya duet maut Udah mulai terlik hati sih Tapi hati-hati dari Soroskaya udah mencapai Karena level yang ketiga Berarti bukan ada Wookie Mate yang bisa dibuka Dalam beberapa saat lagi Memang damage Karena orang Lippy Ini begitu mengerikan Bahkan orange buffnya Harus jatuh ke tangan Seorang Karamel Jadi kerugian pastinya Untuk temen-temen Dari GK Pak Basreng Yang belum bisa Maksimalkan Aplikasi mereka Tapi gak jadi masalah Karena banyak-banyak yang bisa terjadi Mhmm Dan ini pressure yang Terasa banget dari Fostering Apalagi cincaunya Dipukul mundurnya Sampai ke area inner turret Dan ini ngasih perhatikan Bebas untuk Orapika dalam beberapa saat Kedepan Ya tau juga udah mulai Ke badannya aja Menangkal dengan area golden war dibuka Tapi gini sih juga udah mulai Mempup up Belum dibuka nah hands nya Karena masih level 3 juga Dan gini tough boot Sudah mulai dikanteng juga Dengar banyak sisi yang Dih hasilkan dari Hero-Hero King Kapak Kita juga lihat Nih juga udah mulai Memberikan baby save Terhadap jungle dan juga Godley nya Tapi di area turtle Tidak kena observasi Yang diutus lagi-lagi Dari sisi King Kapak Basreng Gak mau mengelakuan Contest dan kini Turtle udah mulai Secure dan hampir saja Tau menjadi korban Forceball untuk kompensasi Dari hilang atur Tapi ternyata tidak Tau masih terlalu tanky Dan masih bisa memberanikan diri Untuk mundur karena belakang Ya karena damage nya juga Belum terlalu tinggal Tapi kali ini bisa dibilang Dari serang Kai Tapi kuala hati Pertamaannya Area baksa dengan Dari serang Kai Baksa dengan Area purple Dan temen-temen Geng Kapak Basreng Dan LW Belum cukup kuat Untuk bisa mengusir Pergerakan dari serang Caramel Di teras Dan juga dari serang Levi Yang udah mengamankan I Am Avenged Dengan I Am You nya Untuk menarik Para pemain di Geng Kapak Basreng Dan lo juga Mei Di area bawah Dia udah mulai Nge-blocking aja Dengan adanya Don't Run Wolf King Di area top lane juga Ini Infinity War Dari kedua belah EXP lane Dua-duanya sama-sama Independen Sama-sama bisa bertahan Sama-sama berisik keras Untuk melakukan clearing Pada 25 minuten nya Di area bawah Chinchow juga Sudah mulai Di babysit lagi Oleh Mei Begitu pun juga dengan Pika Talma konaya sama Tapi dia punya backup-an 3 hero Bahkan 4 hero Cetumpernya dari E-Fostlings Udah terlihat Caramel bertanger Dan objeknya tersebut Udah mulai Dibuka Tapi Chinchow masih bisa menghindari Serangannya diberikan Dan tapi Dari sisi Mei nya pun Tidak bisa menahan Kemudian diberikan Membuat dia pun Menjadi korban First Blood Dari anak-anak I-Fostlings Dari anak-anak I-Fostlings Tapi timing nya Belum terlalu tepat So it's okay Kita bakal bisa Lagi Karena Kalau kita melihat Dari sisi atas Dari anak-anak I-Fostlings Dalam berseberapa HP Alternatif Dan bergeser ke area Caramel Yang begitulah luasannya Dia bisa mendapatkan Purple Bug yang lebih banyak Karena tadi di awal Tadi di sini Bahkan kita butuh Ngecek ke area Semak-semak ke area Sungai Maka bisa Satu-satu Tapi Dia tarikan maut yang berhasil Bukal yang sarang Mei Langsung kedengar serkan Lagi juga Pika Dan serangannya Bakal tiba-tiba Ngeser Cicau Tampaknya belum cukup Dari fight misalnya terjadi Dan Cicau Juga harus berhasil ditumbangkan Pika Bisa kembali ke rumahnya Dengan begitu tenang Dan seorang Sky Yang gak bisa escape Dengar lain 6 menit Dari seorang Oh-oh This advantage Geng kapak Basra Yang sudah merugi Di menit yang pertama Objektif turtle Hilang 4 point kill Dikantong melalui E-Fostlings Satu objektif turtle yang pasti Terbalu shield pun Sudah mulai dihancurkan E-Fostlings Gino buat E-Fostlings Semakin di depan Perbedaan gold pun Sudah terlihat signifikan Oleh teman-teman dari E-Fostlings Terlihat juga di area Tartofit Lagi-lagi karamel Berhasil Mengakui sisi objektif tersebut Kini Dari kedua belah hero Yang dari tadi duet Lipi selalu ada Dari beragang talpon Sudah mulai masuk Ke area top lane Memberikan pick up-an damage Tapi Dari sisi volunteer Sudah mulai pulang Konsensi sudah diaktifkan May mau ke mana Sorry dia udah mulai langsung Menjadi bulan-bulan Dari dua hero E-Fostlings Dan bahkan Dia masih bisa bertahan Polisarmo Dari seorang Lipi Mulai ambuying LW Masih bisa bertahan Tapi nanti Dari hero yang ada di area belakang Itu membuat dia pun Harus tewas di area hutan Tapi tiga hero Cuma buat ngejar LW sih Boleh-boleh Ya pemukaan dari LW kali ini Ngebayang time Cukup lama juga Dan kita bakal lihat Setelah mengetahuan Siapa yang mengetahuan Dengan tarikan Dari seorang LW Boleh tarikan dari seorang LW Boleh tarikan juga Emang pendatnya berhasil konek Tapi Cincau Harus recall terlebih dahulu Dan satu draw delay Untuk bisa meng-exekusi Karena Violet Lipi Mencoba akan mengejar Dengan flickernya Dan Mei Still survive Wah Tapi udah segini Udah cuan sebenernya Untuk seorang Lipi Terlalu terlalu worth it Cukup sampai disitu aja Dan juga dari seorang Caramel yang akan mengejar Ke arah-seorang Cincau Satu flicker Lagi-lagi harus tertrigger Cincau Satu informasi Suruh berdatakan tidak ada Lagi flicker Di 112 detik ke depan Tapi kita bisa lihat juga Dimana satu kill Tarot dari teman-teman Gengkapak Basra yang Tak terselamatkan Di menek ke-6 Ini cukup krusial Bahkan if wasling Sudah dapetin pundi-pundi Keuntungan Berbanding terbalik dengan Gengkapak Basra yang Hanya berhasil nge-striker Ke arah satu point kill saja Dari itu pun Violet Gini Mereka coba untuk Belum berpikir Langsung bagian keadaan Di menek ke-6 ini Apa yang harus ia terlapkan Karena Lipi Sedari tadi dia Memainkan playstyle agresifnya Gak segan-segan Untuk maju ke depan Untuk berikan backup-an Banyak sekali resource pack Yang dia copy-paste mulai Amu-nya ke area Hero-hero dari Gengkapak Basra Sudah berarti dipop Apa yang mau bedanya Mulai konekannya Dua hero dipop Dengan dari satu Dua polling star Berhasil men-shutdown Berkerakan dari warna Lipi Leloh nafas segeri Dan akhirnya berhasil di-create Gak mengkapak Basra Tentunya di mana Dari dua hero Evo Slings pun harus tumbang Dengan aneh penarikan Alus ke area Dua hero tersebut Di area rumputan Di Inferno Dari seorang Violet Bagaikan free refill Ya itu bener-bener Banyak banget Refill darah yang berhasil Dia amarkan Bahkan bisa menubahkan Seorang Mei kali ini Sama-sama punya rencan kuat juga Sebenernya Tapi kali kita bakal menelit lagi Ke area turtle Udah mulai Dicolek-colek Dicara Sampai keseluruhan nadarnya Belum ada jenis yang bakal dibuka Oleh geng kapan Karena Mereka dalam kondisi yang Cukup Timpang jauh Dan juga dari segi objektif Juga Outer Tourade Yang udah berhasil Dibuatkan Purple Bobnya Akan coba untuk diamankan lagi Oleh kalau main Jangan di posisi Habisin semua Resource Yang bisa dibuatkan Dari tadi Fosnish ini bener-bener Bermain secara barbarly banget Bahkan Dia pun di area early Udah ngakuisi sih Dari segi Purple Bobnya Mereka terus kayak 0-2-2 Bukan modal awal yang bagus Buat Julian Dia pun harus mulai Ngomong-ngomongin langkahnya Ke area depan Karena kini Fosnish bener-bener Memberikan harus Mencedimikan hingga Ke area teritori milik Hingkapak Bastring Wave Minion sudah mulai Dimini Sudah mulai mengawal pika Di area top lane sana LW pun melakukan hal yang sama Dia coba tuh Kapan Kapan Mengarang itu Membuat pika Menurut sembang LW masih Masih bisa men-sustain Dealing damage yang diberikan Buat LW Masih bisa mundur ke area belakang Ini dia Ketika memasuki ke arah Menit-menit tengah Damage dari sarang puni Akan lebih terasa lagi Apalagi kalo misalnya Belum ada Athena yang dimiliki Oleh temen-temen Dari Evo Selling Dan Kalau kita mau lihat lagi Dari segi objektifitasnya Hingkapak Sebenernya punya change banget Untuk membedakan pembalasan Dengan damage Dari sarang cincang Udah mulai terasa Dari sarang main Dari sarang main Beberapa kali Sangat amat ngepoli Tinggal di follow up aja Dari inisiasi yang udah dibuat Dan juga Dari seorang tol kali ini Namun rilasnya Belum terlihat lagi Terakhir Kalo gak salah kita melihat Dari sisi patung lainnya Berasa ngedat-gedat ke arah Seorang Sky Ya Dan belum adanya Inisiasi lanjutan Dari buka sejauh ini Dua-duanya Kini setelah bermain Barbarly Voslings Sudah mulai coba untuk Mengeninkan cipta Lebih dahulu Dari dua belah tim Sambil menunggu momentum Yang bakal mereka kriap Puni Harus mulai hati-hati Consil suruh diaktifkan Begitu saja Puni Langsung lari Kalang kabut Mengindiri serangan Dengan menggunakan sprint Yang diaktifkan sejauh ini Puni Masih belum terpik off Dia mengoptimalkan posisi Dengan sangat baik Di era kempur yang diberikan Teman-teman Evo Slings Lagi-lagi Sudah memberikan harassment Karena Hiroda dari geng kapak Maju ke depan Dengan gigak Yang dibeli ke suarang main Untuk buka muda Tau emang pandai Konek karya atal Tapi ternyata masih belum di follow up Kemudian plus Tergeprek Dan bahkan masuk Karena tubuh Seorang julian lupa julian Baru sembang Di tangan anak Evo Slings Ternyata mereka Gak mau greedy Mereka cukup puas Berhasil menumbang SK Mereka privuh untuk riset Mundur lagi ke arah belakang Iya Jadi satu teman besar Lagi sejauh ini Yang terdapat Sejauh ini Ternyata mereka Di pegang oleh geng kapak 10 detik ke depan Dan belum ada inisiasi Yang lagi-lagi buka Oleh geng kapak terjauh ini Angwe Temu memberikan Beberapa starter Untuk mengalur Dengan seron Tau emang Tau emang Jadi kita akan berumain Di sana Tapi balik lagi Ini Lord Free Untuk teman-teman Dari Evo Slings Dan jadi keuntungan tambahan Beberapa inner turret Harusnya Sebenarnya lagi Bisa mereka kuasai Kalau ngomongin dari item di season Nah Athena Udah mulai dispec oleh seorang tol juga Terus kalau kita ngomongin dari linknya Karamel kali ini Damagenya udah mulai terasa Dengan adanya orstone house di sana Ada bersekir Dan juga wind tolker Yang pastinya menambah Beberapa attack speed Dan juga power Dari seorang link Yes Lipi juga udah jadi glowing one Divine Glaive Bahkan air penetrasi tinggi Yang membuat Akan ada Combo panas dingin Dari EVOS dari Lipi Karya hero-hero dari geng Kapak Blastrank Kini Lord-nya Sudah tertahan Dan akan berjalan ke area Top lane Inner Karat milik geng Kapak Blastrank Mereka gak bisa Berisi keras Untuk menjaga objeknya tersebut Mereka prefer terlakan Dan menjaga base target Yang ada Kini 616 Udah ada satu buah Amofen dan pack yang dibuka Bahkan kita bisa juga Dibajuk diberikan Masih Belum bisa dipolam Mereka karena 3 hero Tapi 3 hero tersebut Masih bisa bertahan Temples of Blade Sudah mulai dibuka Oleh seorang Karamel Buat Karamel Masih bisa selamat Yang diberikan Gini kita bisa lihat juga Di arah mid lane Wave mini nya sudah mulai masuk Lord Coba untuk mulai dijaga begitu saja Satu untuk nothing Dari pertempuran besar Yang terjadi di area bawah Ya sini dia dengan Adanya lock Yang berhasil berlanggan Memang sepertinya Seperti biasanya ya Saat beberapa inner threat Harusnya udah mulai berasal Dan untuk lock Yang berhasil berlanggan Ini best run Jadi target berikutnya Setara itu Dari Genggabang Mereka temukan untuk menahankan Orange bug mereka Dari seorang pilot Yang malah akan menculikan disini Jadi Genggabang Mereka harus lebih berhati-hati Aware akan semuanya Sus yang mereka punya Dan dari sedikit replay nya Kita akan suskan bersama-sama Lord nya udah mulai masuk Dari area atas Dimana Emang itu Sekali dugung dari Lord Juga harusnya udah bisa ditumbang Dan mereka temukan sebagian bawah Nah ini dia Taman Blast dari seorang Toll Yang bagus banget Dan sebagian dari seorang Caramel Dia langsung jump in Meskipun udah ada I'm offended yang keluar dari seorang Mei Dia itu malah jadi satu bumu berang Karena Ada vialat disana dengan Inverno nya Jadi kalo bisa ketarik Wah dia makin seneng gitu Dengan Inverno yang bisa dibuka Itu dia Dan gini Dari tempat-tempat Evo Slings Mereka udah mulai hold position Di area Terry, Tolki, Bosch, Milik, King Yang kepak taseran Dia rumputan disana ya WFMnya coba-coba dihentikan Dengan Mystic Field Yang di pop-up oleh Funi Sejauh ini Funi juga bener-bener Masih up-to-man posisinya Dia masih belum terpik off Dan bisa jadi jaminan Light game yang ada Dan Sky juga bener-bener gak diberikan Bermain untuk Galak Area hero dari Evo Slings Selihat dengan tidak Adanya point kill yang berhasil Ia secure Di setiap titik tempur yang dibuka LW juga dapet informasi Toll Tau sudah mulai Memperlihatkan Batang hidungnya Di area rumputan sana Dia prefer untuk reset mundur lagi Karena posisinya masih belum cukup Sigap 21 detik lagi Rucu Lord Juga udah mulai terlihat Evo Slings sebenarnya Di area teritor tersebut Elmay Sudah mulai backup-an Memberikan backup-an Karaskai yang mengarahkan Purple Bluffling Juga udah mulai ngamenin Potensial split push-nya Untuk melakukan manajemen Terhadap WFM yang ada di area pop-link Ya ini posisinya berhasil Langsung juga Dan Mencari satu trait lagi Dan segi eliminasi Ataupun dari Purple Bluff Memang menjadi Satu perebutan Dalam beberapa saat sebelumnya Dan Lord Sudah mulai spawn lagi Setup Gak pake pikir terlalu luas Karena itu Bukan sedikit sensor Untuk mencukur dari WFM Ya weh Yang akan memiliki sedikit bernahanan Satu eye pop-up Dan dia berhasil connect lagi Dari saling lipi Dengan copy paste Yang dia lakukan Dan hanya untuk pemundur Dan dia Serah tau Yang terhasil mengamankan Untuk Lord Berikutnya Yah Gak bisa berbuat apa-apa lagi Dengarnya distractions Dari Hero Drop Sepertinya Iva Slings Geng Kapak gak bisa Menghasilkan kehendak Untuk steal atau kontes Karya objective Lord Mereka prefer untuk Hold position terlebih dahulu Mundur lagi Karya belakang Reset lagi Sambil berpikir keras Terkait Dari defense Pekadism terbaik mereka Untuk menahan Dari Wave Minion Dan juga Hero ke-6 Dari teman-teman Iva Slings Di area teras rumah Milik King Kapak Basling Dan ini sudah memasuki Menit ke-13 Kalian jangan lupa Untuk subscribe Dan juga like Karena ini Udah masuk week terakhir Week yang lagi seru-serunya One step closer Menuju play-off Jadi buruan Jangan sampai ketinggalan Di Womastorik Season yang ke-5 ini Terlihat juga keseriusan Dari kedua tim Di gaming house-nya Masing-masing kali ini Minion Wave udah segera masuk Lord Kita udah bakal segera Memasuki Karya teras rumah Di area tengah Gamin ke bagian dalam Karamel Terusitat puteri Terusitatis Terus Asli Terus Terus Projekt Saya ada Untuk Mega Kill dari seorang Caramel. Dua base harus hilang. Ini selalu ada dua hero dari geng Kapak Basra yang harus tumbang. Ini bukan hal yang baik. Untuk teman-teman dari geng Kapak Basra yang EVOS Links juga gak mau greedy. Mereka gak serakah. Mereka gak memaksakan kandak. Mereka berusaha untuk riset mundur lagi. Walaupun mereka juga cukup untuk baju dari depan. Dimana Mei pun menjadi korban. Dari gepul yang diberikan awal seorang Tal. Ini yang membuat geng Kapak Basra lagi-lagi kekurangan dari segi kuantitas. Waveman sudah mulai masuk. Bahkan menghancurkan satu objektif base target-nya di belakang oleh teman-teman geng Kapak Basra yang hilang. Sudah semua base target-nya yang memiliki oleh GPX. Gini dari teman-teman EVOS Links masih lebih cincang masih bisa mundur ke belakang. Yang membuat EVOS Links masih bisa dihindari. Dengan sangat baik yang membuat EVOS Links langsung mundur ke area belakang terlebih dahulu. Memperpanjang nafas mereka. Tapi lihat kalau di segi objektif EVOS Links gak ada satu butuh tarat mereka yang tersentuh. Dan ini bakal jadi bahaya ketika geng Kapak gak bisa mempertahankan satu base terakhir mereka. Nah dengan perbedaan gold ini memang udah mencapai ke arah 10 ribuan bahkan sampai ke arah 11 ribu. Dan dari EVOS Link bisa dibilang cukup mendominasi game kali ini. Tapi kalau ngomongin Mobile Legends banyak banget momentum yang bisa mengembalikin keadaannya dalam satu kali momen saja. Lihat dari geng Kapak udah mulai menyatukan pikiran mereka juga menyatukan posisi mereka kali ini. Satu kali konsil ataupun satu pick off ini bakal sangat amat efektif pastinya. Untuk teman-teman dari geng Kapak menyemukan pendudukan mereka. Dan udah ada satu IMU menuju ke arah Dauniland dari Serang Sabian. Dan ini dia dari Serang Toh menjaga dengan satu tim yang dibuka. Tapi Violet menuju ke bagian pulang. Ketua kosong sama Cicau dan Cicau langsung di eksekusi oleh Saura Karabel dengan pedang. Kita beli double kill. Masuk lagi ke bagian belakang dari Serang Bunyi. Masih belum menyerah. Masih mau mencari satu hal yang lebih karena 2 pemain sakit terksisa. Konsil bahkan dibuka juga masih Riznekar. Mereka di geng Kapak. Mas Ramei menjadi hero terakhir mereka. Tapi EVOS Link mendapatkan kebenaran mereka. The Blast Derby dikuasai oleh EVOS Link di game kali ini. Terima kasih.